Selamat datang kembali Hari ini kita akan Mendiskusikan tentang Group Terakhir kita Belajar tentang operasi binar Kita punya definisi berikut Ini kependekan dari Kita punya himpunan A yang Disertai dengan operasi binar Bintang Bisa berturut Jika Himpunan berserta operasi ini Memenuhi beberapa sifat tertentu Yang pertama Operasi bintang bersifat Asosiatif Kemudian yang kedua Himpunan A Yang disertai dengan operasi Ini mempunyai unsur identitas Terhadap operasi bintang Kemudian yang ketiga Untuk setiap A di A A di A Terdapat B di A Sehingga Ini katakanlah identitasnya E Sehingga A tambah B Adalah unsur identitas B adalah unsur identitas Jadi ini merupakan aksioma dari Dari grup Kalau kita punya himpunan Yang disertai dengan operasi binar Kemudian operasi tersebut bersifat asosiatif Kemudian punya unsur identitas Dan setiap unsur himpunan tersebut punya inverse Maka himpunan tersebut kita katakan sebagai group Oke Jika ditambah Dengan Empat Yang ini bintang bersifat Komunatif Maka grupnya kita sebut sebagai group Komutan brief Maka A disebut Oke Kita akan lihat beberapa contoh dari group Yang sudah kita kenal Pertama karena Saya asumsikan Anda semua Sudah pernah mengambil Ajabah Linear Unimental Ternyata Kenal dengan Pro-Vector Di Sebenarnya pertama Jika Fair Wang factor Wang factor Atas Bilang adil Misalkan Maka Himpunan tersebut Kalau kita tinjau Operasi penjumlahannya saja Merupakan Group Ini tentunya termasuk beberapa Himpunan yang sudah kita ketahui Jadi antaranya misalkan Himpunan bilangan drill Merupakan drop Terhadap operasi penjumlahan Dia merupakan group Kemudian apalagi Himpunan matrix Berukuran M kali N Ini kan merupakan Ruang factor juga Kalau kita Tinjau dia Terhadap operasi penjumlahan Maka dia merupakan Group Jadi kalau Anda periksa Aksioma atau Definisi dari ruang factor Tiga syarat pertamanya itu Menunjukkan bahwa Si ruang factor Terhadap operasi penjumlahan itu Merupakan Group Kemudian apalagi Yang kita pelajari di aljabat linear Himpunan Polinom yang berderajat Kurang dari N Ini notasi sementara Ini polinom Dengan koefisien real Dengan derajat kurang dari N Kurang dari sama dengan N Ini intunya Bukan notasi yang standar Tapi ini Kita terima saja Bahwa ini merupakan Himpunan semua polinom Berderajat lebih kecil Sama dengan N Dia merupakan Ruang factor terhadap Operasi penjumlahan Dan ini tidak hanya Merupakan Group Tapi Juga kita tahu bahwa Penjumlahan di ruang factor Selalu bersifat Komutatif Jadi Kalau kita punya ruang factor Maka ruang factor tersebut Terhadap operasi penjumlahan Pasti akan selalu merupakan Group Komutatif Contoh berikutnya Yang bukan merupakan ruang factor Seakan Simpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan Kalau kita periksa Kalau kita periksa Penjumlahan di ruang Penjumlahan di bilangan bulat Terdefinisi dengan baik Setiap kali kita mengambil dua bilangan bulat Hasil penjumlahannya tetap ada Z Kemudian kita periksa Kemudian kita periksa penjumlahannya bersifat asosiatif Itu salah satu sifat penjumlahan di bilangan real dan tentunya juga berlaku di bilangan bulat Kemudian asosiatif Komutatif Memiliki identitas CNI 0 Kemudian setiap bilangan bulat juga memiliki inverse Ini merupakan Group Group komutatif juga Bagaimana dengan Bilangan asli dengan operasi penjumlahan Oke Sifat keasosiatifan dari penjumlahannya masih berlaku Kemudian apakah Operasi penjumlahan ini mempunyai identitas di bilangan asli? Enggak Karena kan 0 bukan merupakan anggota bilangan asli Jadi ini tidak memiliki Unsur identitas Jadi karena tidak memenuhi salah satu syarat dari definisi grup Maka ini bukan merupakan grup Atau kita juga bisa Mungkin syarat ini aja cukup Jadi yang ingin saya tekankan barusan itu adalah bahwa Karena syarat untuk menjadi grup itu ada tiga Maka untuk menyatakan sesuatu itu bukan grup Anda boleh menyangkal salah satu diantara itu Jadi tidak mesti yang ini Boleh saja yang lainnya Kalau kebetulan memang yang lainnya juga dilanggar Ini bukan merupakan grup Nah ini adalah himpunan-himpunan standar yang sudah kita kenal Kemudian juga Misalkan ini bisa Anda periksa Merupakan grup juga Ini bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real Adalah himpunan-himpunan yang sudah kita kenal Bagaimana kalau kita pikir Contoh keempat Bilangan real Dengan operasi perkalian Perkalian biasa di bilangan real Nah kalau kita lihat Ini Perkalian bersifat asosiatif Oke Kemudian perkalian juga memiliki Unsur identitas Apa unsur identitasnya Tentunya unsur identitasnya adalah Satu Kemudian Syarat yang ketiga Apakah setiap unsurnya mempunyai inverse Kalau kita lihat Nol anggota R Tapi Untuk setiap Bilangan real yang manapun Kita selalu peroleh Nol kali A itu sama dengan Nol Khususnya Kita tidak akan pernah Mendapatkan Nol kali A itu Menjadi unsur identitas Perkalian Ini artinya apa? Artinya ada suatu unsur Di Bilangan real ini Yang tidak memiliki inverse Dengan demikian Himpunan ini bukan Berupakan Group Kalau kita lihat Penyebar kegagalan dia menjadi group Hanyalah ketika Kita mengambil nol Di bilangan real saja Di luar itu Setiap unsurnya punya inverse Dan karena itu kalau kita perbaiki sedikit Kalau kita keluarkan si nolnya Dari bilangan real Ini akan merupakan group Merupakan group Kita bekerja dengannya Dan juga operasinya merupakan Operasi yang sudah Kita ketahui sebelumnya Ini penyumlahan dan Perkalian biasa Nah contoh berikutnya Kita akan melihat Contoh group yang operasinya Mungkin Agar berbeda Contoh ke enam Kita tinjau Himpunan bilangan real Yang dikeluarkan Ini satunya Kemudian kita tinjau Operasi bintang Yang sudah kita definisikan Kepada perkuliahan Tentang operasi Jadi definisikan A bintang B itu Sama-sama A bintang A bintang B Kita pernah melihat Bahwa si bintang ini punya Memiliki unsur identitas Yang ini apa? Masingan Yang ini No Kemudian Untuk mengecek Bahwa Si himpunan ini Merupakan group Atau tidak Kita Perlu mengecek Dua sifat lagi Yang ini Bahwa operasi ini Bersifat asosiatif Dan yang berikutnya adalah Setiap unsurnya Punya Inverse Mari kita Cek Apakah Keasosiatifan Berlaku Ambil A, B, C Sendara Kalau kita Lakukan Perkalian A operasikan B terlebih dahulu Kemudian Kita operasikan Dengan C Hasilnya adalah Ini ada Mempost dulu Videonya Kemudian 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 Kita coba Terlebih dahulu Dengan C Maka hasilnya akan Menjadi apa Ini kita Anggap sebagai Satu kesatuan Berarti Kalau kita Terapkan operasi ini Terhadap Unsur ini Dan C Hasilnya adalah Ini Satu paket Kita anggap sebagai Satu unsur C Ditambah A, B, A, B, A, B, B, C Ini hasilnya Yang kita berharap Bahwa Sifat Asosiatif Berlaku Dan itu Kita perlu Mengecek A bintang B bintang C Ini hasilnya adalah A Dioperasikan Dengan Hasil Pengoperasian B dan C B, C, tambah D, ditambah C Kita coba A Kemudian Ditambah A, ditambah B, C, ditambah B, ditambah C Kita perlu Meriksa Apakah Kedua ekspresi ini Sama Mungkin ada baiknya Kita Ekspansi Kedua Ini hasilnya adalah A, B, C Ditambah A, C Ditambah B, C kemudian ini ABC tambah AB tambah AC kalau kita lihat, betul nggak? ini sama kita punya ABC, kemudian AC juga ada ini sudah, kemudian AC dengan AC yang ini BC dengan BC, kemudian AB, disini juga ada AB A, B, dan C, A, B, C, jadi ini persis sama dengan demikian sifat asosiatif berlaku oke, kemudian berikutnya kita perlu periksa bahwa setiap unsur disini itu memiliki inverse nah, jadi pertama kita ambil A di himpunan R kurang min 1 oke, apa artinya bahwa unsur ini punya inverse? kita harus bisa menemukan suatu unsur B yang kalau kita operasikan dengan A hasilnya adalah unsur identitas, yaitu 0 dalam hal ini oke, karena itu kita perlu buat apa, oret-oretan di kertas burang kita ingin mencari B yang memenuhi sifat A bintang B ini sama dengan 0 oke, sekarang kita coba jabatkan ini A bintang B itu hasilnya A bintang A bintang B jadi tujuannya adalah untuk menyelesaikan persamaan ini dalam B supaya kita bisa mengetahui secara persis apa itu inverse dari A ini kalau kita ingin selesaikan dalam B, kita faktorkan keluar B-nya kemudian A-nya kita pindahkan ke kanan ini kita perlu ya B adalah min A ber A tambah 1 kemudian perlu penekanan bahwa karena A-nya tidak sama dengan min 1 ini merupakan bilangan real oke, bintang A-nya dan apakah mungkin hasilnya sama dengan min 1 oke, kalau min A per A tambah 1 sama dengan min 1 hasilnya min A sama dengan min A kembang 1 min 0 sama dengan min 1 yang merupakan suatu kontradiksi ini menunjukkan bahwa persamaan ini tidak mungkin jadi ini adalah anggota di R kurang min 0 oke, jadi ini pekerjaan kotor kita di belakang layar untuk menuliskan hal tersebut kita bisa langsung saja bilang bahwa bagaimana? ambil A disitu sembarang ada, maka maka min A per A tambah 1 ini anggota bilangan real yang mungkin untuk penekannya Anda perlu tuluskan juga kenapa ini tidak mungkin sama dengan min 1 sehingga A bintang min A per A tambah 1 hasilnya apa? ini menurut aturan kita A dikali min A per A tambah 1 ditambah A ditambah min A per A tambah 1 oke, kita coba sederakan semuanya kita buat penyebutnya dalam A tambah 1 ini min A kuadrat A tambah 1 yang ini menjadi A kuadrat tambah A A tambah 1 kemudian yang terakhir min A per A tambah 1 oke kalau kita jumlahkan pemilangnya min A kuadrat dengan A kuadrat 0 A dengan min A juga 0 ini hasilnya adalah 0 oke jadi betul bahwa A bintang min A per A tambah 1 menghasilkan unsur identitas oke, ini belum sepenuhnya sempurna karena kita harus mengecek juga bahwa betul min A per A tambah 1 kali bintang ini juga sama dengan 0 oke, ini ya saya coba kerjakan sebagai arahan per bintang oke, atau kalau Anda tidak mau menunjukkan ini Anda bisa juga menunjukkan secara umum bahwa perkalian atau operasi bintang di R kurang min 1 ini bersifat komutatif jadi kalau kita buktikan di awal terlebih dulu bahwa dia bersifat komutatif ini akan otomatis hasilnya sama dengan yang ini dan akan nilainya sama dengan 0 jadi kalau kita lihat A bintang B itu kan sama dengan AB tambah A tambah B ini kalau kita ingin menunjukkan bahwa operasinya bersifat komutatif ya kita tuliskan aja AB nya sebagai BA kemudian ini penyumbuhannya tuliskan sebagai B ditambah A tapi ini persis adalah definisi operasi B dengan A jadi operasinya bersifat komutatif jadi tidak hanya grup tidak hanya yang merupakan grup tapi juga merupakan grup komutatif oke sejauh ini kita hanya melihat contoh-contoh grup yang komutatif berikutnya kita lihat contoh grup yang tidak komutatif kita tinjau himpunan S3 dengan operasi ini S3 ini didefinisikan sebagai himpunan semua pemetaan pijektif dari 123 ke 123 ke 123 ke 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 S3 misalkan dia memetakkan satu kedua kemudian dua dipetakkan ketiga kemudian tiga dipetakkan kesatu ini adalah salah satu contoh unsur di S3 nah pemetaan yang semacam ini akan kita tuliskan menggunakan notasi berikut jadi ini G itu mengkaitkan satu kedua jadi satu kaitkan kedua kemudian dua ketiga ketiga kesatu oke jadi pemetaan yang bersifat seperti ini kita akan gunakan notasi seperti ini untuk menuliskannya oke kemudian ini operasinya operasi lingkaran ini adalah operasi komposisi oke secara umum kalau kita punya tiga buah fungsi tidak hanya fungsi disini saja apapun itu fungsinya yang bisa dikomposisikan kalau kita punya F komposisi G kemudian komposisi H dikenakan ke X ini apa menurut definisi ini oke tapi menurut definisi F komposisi G ini adalah F dari G H X nah ini G H X ini tidak lain adalah G komposisi H X tapi ini juga adalah F komposisi G komposisi H X ini menunjukkan bahwa operasi komposisi akan selalu bersifat asosiatif oke jadi komposisi selalu asosiatif oke ini adalah salah satu sifat dari grup yang sudah dipenuhi kemudian berikutnya kita perlu mengecek mengecek unsur identitas kira-kira unsur identitasnya apa ya unsur identitasnya unsur ambil I sama dengan pemertaan yang memertakan 1,2,3 ketirinya sendiri oke nanti Anda periksa periksa bahwa I ini adalah unsur identitas dihambungan ini oke kemudian berikutnya kita perlu tunjukkan bahwa setiap kali kita mengambil unsur G maka dia punya inverse oke ambil G anggota S3 karena S3 ini berisi semua pemertaan yang bijektif dari 1,2,3 ke 1,2,3 maka menurut definisi S3 G ini punya inverse karena G bijektif maka ada H Ds3 yang merupakan inverse dari yang menemui G komposisi H sama dengan metabilitas ini dan juga H komposisi G dengan demikian impunan ini merupakan grup sekarang kita tunjukkan bahwa dia bukan grup komputatif caranya bagaimana agar suatu grup itu menjadi grup komputatif haruslah berlaku setiap kali kita mengambil dua unsur AB dioperasikan A operasi B ataupun B operasi A hasilnya harus sama untuk setiap AB apapun yang kita ambil jadi untuk menunjukkan bahwa suatu grup tidak komputatif kita perlu tunjukkan bahwa kita bisa mencari dua unsur disini yang hasil perkaraannya berbeda kalau kita kalikan A dengan B terlebih dulu atau B dengan A kita kita nyari misalkan kita ambil jennya kita coba coba aja 123 dengan misalkan 132 kemudian disini misalnya kalau kita komposisikan seperti ini oke ini bagaimana 1 akan dibawa kemana 1 oleh H dibawa ke 3 kemudian 3 oleh G dibawa ke 2 oke kalau 2 oleh H 2 dibawa ke 1 kemudian oleh G 1 dibawa ke 1 3 ke 3 ini H komposi G hasilnya seperti ini sekarang kalau G komposi H G komposi H 1 akan dibawa ke 1 kemudian oleh H 1 dibawa ke 3 jadi 1 ke 3 2 oleh G dibawa ke 3 kemudian 3 oleh H dibawa ke 2 oke bisa kita lihat bahwa mereka berbeda dengan demikian maka operasi komposisi di S3 ini tidak bersifat kombinatif dan akibatnya grup yang dihasilkan bukan grup kombinatif oke saya pikir sekian dulu tentang teori grup dan nanti kita lanjutkan dengan video perkulian berikutnya selamat menikmati